Intro Sekolah Tinggi Teologi Yohanes Calvin kembali menggelar Wisuda ke-10 program pendidikan sarjana teologi kependetaan dan wisuda ke-7 program pendidikan sarjana agama Kristen Setelah menamatkan pendidikan strata 1 para wisudawan diingatkan untuk siap melayani dan mendidik umat serta menjaga nama baik alma mater Sebelum di wisuda, para wisudawan dan wisudawati lebih dulu menjalani proses ibadah bersama mulai dari fotum dan salam dari pendeta Inengaripa pembacaan firman Tuhan, doa syafaat, pelayanan firman atau kotbah hingga doa berkat yang dipimpin kembali pendeta Inengaripa Dari 23 wisudawan-wisudawati yang diwisuda 2 orang dari program studi sarjana teologi lulus dengan predikat memuaskan dan sangat memuaskan Sementara dari 21 lulusan program studi sarjana pendidikan agama Kristen 18 orang lulus dengan predikat sangat memuaskan dan 3 orang lainnya lulus dengan predikat memuaskan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Yohanes Calvin, Dodi F. Wibowo mengatakan Kali ini wisuda mengambil tema, capailah garis akhir dan selesaikanlah pelayanan yang ditugaskan kepadamu Mahasiswa-mahasiswi teologi mereka sangat antusias, mereka sangat rindu untuk mendalami kebenaran firman Tuhan dan untuk mereka ajarkan kepada masyarakat khususnya di kalangan Kristen dan tujuan mereka supaya firman Tuhan dapat diberitakan dapat membangun masyarakat Kristen untuk lebih dewasa untuk lebih rajin dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai Kini 2 program studi sekolah tinggi teologi Yohanes Calvin telah terakreditasi badan akreditasi negara perguruan tinggi atau BAN PT dengan nilai dan bobot akreditasi yang memuaskan dalam upaya pengembangan kemampuan anak didiknya calinan kerjasama dengan pihak gereja terus diperbanyak Beberapa waktu lalu, dua lembaga gereja yakni Gereja Kristen Sumba dan Gereja Kristen Protestan Bali kembali mencalin kerjasama melalui penertanganan nota kesepahaman Meningkatkan kualitas pengajar, 5 dosen di sekolah tersebut sedang melanjutkan studi program Doktor di Malang Selain itu seluruh dosen tetap telah mendapat jabatan fungsional dari Kementerian Agama Dirjen Bimas Kristen Jakarta dan sebagian dosen dalam proses sertifikasi dosen Dan kami mempunyai kurikulum unggulan untuk program studi Sarjana Teologi Kependetaan dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen supaya mereka betul-betul memahami Alkitab secara komprehensif dan secara mendalam, karena itu adalah dasar yang mereka akan ajarkan kepada masyarakat Kristen Sekolah Tinggi Teologi Yohannes Calvin beralama di Jalan Muding Indah, Gang Anjelir 2X, Banjar Muding Kaja Padung Salah satu misi dari lembaga pendidikan ini melaksanakan dan mengembangkan pendidikan teologi di sekala bidang yang berceri khas Calvinis mulai dari Bali hingga wilayah Indonesia Timur Alecidibale